Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke 7 dengan judul saat konflik muncul Dari ruang atas gereja Atem Penhil saya akan bacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 27 dan 28 Dikatakan demikian Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani Tidak ada hamba atau orang berdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus Kalimat ini merupakan perkataan Paulus Atau pernyataan Paulus ketika Dia harus menyampaikan suratnya kepada Jemaat di Galatia Mengingat dan melihat banyaknya orang-orang bertobat pada saat itu Khusus dari non-Yahudi Nah dalam era modern ini salah satu tugas yang paling sulit di sebuah gereja Atau komunitas Kristian adalah bagaimana mempertahankan persatuan Atau perbedaan pendapat yang muncul mengenai hal-hal yang berhubungan dengan identitas gereja Berhubungan dengan apa yang kita percayai Bahkan dikatakan Masyarakat Kristian sekarang ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang Atau masyarakat Kristian di zaman perintian baru Di tempat dimana Paulus mengembalakan Perbedaan interpretasi, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan Itu membuat konflik terjadi Sehingga persatuan yang kita pelajari pekan yang lalu Akan susah untuk dicapai Kecuali tuntunan roh kudus dan kitab suci menjadi bagian kita Lalu bagaimana cara kita melesaikannya? Apa nasihat firman Tuhan menyelesaikan hal tersebut? Pada hari minggu dibuka dengan persangka etnis Masih ingat peristiwa ketika orang Kristian yang mula-mula berpersangka Terhadap janda Yunani di tengah mereka memberikan makanan Dimana mereka merasa bahwa janda Ibrani Di prioritaskan dibandingkan mereka Nah perakon kasih yang merasakan ini membuat adanya apa? Keretakan di kalangan orang-orang tersebut Dan ini membuat persepsi yang muncul bahwa seolah-olah Para hamba-hamba Tuhan atau rasu-rasu adalah orang yang beli kasih Dan di jemaat pun sekarang sering begitu saudara Adanya apa? Persepsi, interpretasi yang berbeda Sehingga persatuan yang diharapkan muncul bisa menjadi apa? Tertak Lalu ketika gereja yang mula-mula bertumbuh karena persatuannya Semakin gigit karena persatuannya Bahkan masih ingat ketika dulu ditunjuk dua tujuh diakon Diakones, diakon yang artinya apa? Untuk melayani dari orang-orang yang baik Agar apa? Agar memaksimalkan pelayanan yang telah dirintis Ditinggalkan oleh para rasul Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mereka boleh membagikan firman Tuhan Atau melayani dalam pembagian roti atau makanan Sehingga dengan adanya tersebut masalah pertama bisa diatasi Namun ada masalah baru muncul, itu apa? Ketika semakin banyak orang bertobat pada pelajaran hari Senin Bukan hanya orang Yahudi yang bertobat Tapi orang-orang non-Yahudi Dan itulah yang membuat adanya sedikit apa? Perbedaan Di kenapa? Masih ingat ketika Petrus mendapatkan pelayanan yang aneh Dan dia terkejut ketika Tuhan mengatakan apa yang Tuhan halalkan Jangan diharamkan oleh manusia Walaupun itu bukan berbicara tentang makanan Tapi itu menjadi perdebatan besar dalam dekade tersebut Khususnya dari orang-orang Yahudi yang menerima Yesus Dan mereka menerima sebagai Mesias Dan orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus Apa yang kita lihat pada saat itu Adalah bahwa Ruhudus telah mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang bukan Yahudi Untuk diterima dalam persekutan umat Kristus Namun masalahnya Masih banyak orang-orang Yahudi berpikir Bahwa yang layak menjadi pengikut Kristus adalah siapa? Mereka Dan itu kita lihat Bagaimana curahan roh kepada keluarga Cornelius Bagaimana akhirnya Cornelius Seorang yang non-Yahudi Menjadi alat Tuhan Bahkan dikatakan dalam paragraf terakhir Hari Senin dikatakan Jika roh kudus dapat diberikan kepada orang bukan Yahudi Dengan cara yang sama seperti diberikan kepada orang Yahudi Maka terbukti bahwa di sunat bukanlah syarat Untuk menjadi orang percaya Kepada Yesus sebagai Mesias Kesimpulan menjadi sebuah panggung Untuk suatu konflik teluris utama di kalangan kisah yang mula-mula Ternyata apa? Yang menjadi masalah apa? Yahudi dan Yahudi Terbeda hanya karena sunat Itu sebabnya pelajaran hari Selasa mengatakan Apa yang terjadi pada Cornelius Dikaisara mendapat tanggapan Dari para pemimpin di Yerusalem Sehingga mereka meminta Pak Petrus untuk memberikan penjelasan Mereka tersingkung Karena seolah-olah Petrus melegalisasi Bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi Bahkan mengingat dan melihat bagaimana banyaknya hukum Torah tersebut Mereka bertanya Tentang keabsahan tindakan Petrus Yang membuat orang-orang berpikir Apakah Petrus ini benar-benar rasul? Namun kita melihat Ketika roh kudus benar-benar hadir Maka boleh jadi sebagian orang di Yerusalem Atau para rasul Orang-orang Orang-orang nabi-nabi Yang berpikir Bahwa masih ada perbedaan Akhirnya Bisa Pak Bisa Dibuat mengerti Karena Pak? Karena roh kudus Sehingga mereka pergi apa? Pergi ke seluruh apa? Ke seluruh dunia Yerusalem, Judea, Samaria Bahkan dikatakan sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia Bahkan Setelah kematian Stefanus Tahun 34 Pekabaran Kristen sebagian apa? Semakin Melanglangguan Hanya masalahnya Kembali Sunat Atau tidak bersunat Menjadi masalah yang utama Bahkan di konsilius Yerusalem Pada hari Rabu Ancanaman terhadap Kesehatan gereja Yang dihadap oleh orang Kristen Yang mula-mula itu Sangat sulit Banyak orang yang berpikir Bahwa keselamatan Hanya bisa untuk orang-orang Yang menjadi bagian Dari umat perjanjian Allah Dan ini menyilatkan Sunat adalah sebuah perseratan Dengan kata lain Harus disunat Baru menjadi umat Tuhan Sedangkan Banyak orang non-nyahudi Yang tidak disunat Sudah mau ikut Kristus Apa yang dibuat? Inilah isu yang dibahas Di konsili Yerusalem Kita akan bacakan Paragraf ketiga Hari Rabu Isu disini Berakar pada konflik Atas interpretasi Mendalap tentang Kisah-kisah perjanjian lama Mengenai sunat Dan hubungan Dengan orang-orang bukan Yahudi Saat para rasul Para tua-tua Dan delegasi dari Antioquia Duduk bersama Tampaknya diskusi berlaksudan lama Tanpa ada Penyelesaian Tetapi kemudian Petrus Barnabas Dan Paulus Berpidato Pidato Petrus Menyinggung pelihatan diri Tuhan Kepadanya Dan menyinggung Tentang karunia Bukan hanya karena apa Bukan hanya karena Sunat Dengan kata lain Sunat merupakan bagian dari Sejarah Untuk menendakan Dia orang Yahudi Namun sunat Tidak berlaku Bagi keselamatan Setiap orang Itu sebabnya Ketika konsili Yerusalem Rame berbicara hal-hal tersebut Hari Kamis Gereja Antioquia Mengirim perwakilan Ke Yerusalem Untuk mendapatkan Solusi terbaik Atas konflik mereka Yang akhirnya Keputusannya apa Bahwa Untuk menjadi orang Kristen Maka orang-orang bukan Yahudi Tidak perlu menjadi Pemeluk agama Yahudi Atau menuruti Semua tuntutan hukum Upacara Termasuk Sunat Dihasilkan keputusan Tidak perlu sunat Bisa menjadi Kristen langsung Bahkan dikatakan Yakobus juga pada paragraf kedua Hari Kamis Dikatakan Pagihan tengah Menjadi jelas Sebagai semua orang Bahwa Tuhan memanggil Orang-orang bukan Yahudi Untuk bergabung dengan umatnya Dan menerima keselamatan Dalam Yesus Tuntutan hukurus memberi Mereka pemahaman yang lebih dalam Tentang kitab suci Dan mengungkapkan pada mereka Kebenaran penting Yang belum pernah mereka lihat Sebelumnya Kisah ini menunjukkan apa Akhirnya mereka bersatu Mereka boleh melihat bahwa Untuk keselamatan Tidak perlu sunat Tidak perlu sunat Atau hukum-hukum Upacara yang lain Ketika orang Yahudi disunat Biarlah dia disunat Dan menerima Yesus Kristus Ketika orang Yahudi Tidak disunat Tapi ketika dia menerima Kristus Biarlah di menerima Kristus Sehingga genaplah Perkataan dalam etafalan Sebagai kesimpulan yang mengatakan Karena kamu semua Yang dibawa keselamu Kristus Telah mengenakan Kristus Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang merdeka Tidak ada laki-laki Atau perempuan Karena kamu semualah Satu dalam Kristus Yesus Artinya apa? Kita semua Satu dalam Kristus Yesus Dan konsilin Yerusalem Menekankan bahwa Yang penting adalah Tuntunan roh kudus Bimbingan roh kudus Bahkan dikawatakan Dewan yang memutuskan kaos ini Telah membuat Para penetua Orang-orang percaya Untuk meminta Tuntunan roh kudus Sehingga Harapan akan Tersebarnya Pengalaman Tuhan Dengan bantuan roh kudus Bisa tercapai Dengan cara apa? Bersatu Menerima curan roh kudus Dan tidak membedakan Yahudi atau non-Yahudi Demikian juga digerian Jangan beda-bedakan Baik itu etnis Maupun golongan Status Atau apapun itu Yang penting Kita bersatu Kepada roh kudus Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih Karena ramahmu Biarlah perjalanan pada pekan ini Akan membuka hati kami Untuk lebih fokus Pada persatuan Dan mengisampingkan perbedaan Berkati hambamu Demikian juga para Sahabat kami di tempat ini Dan juga para pembirsa Di mana mereka berada Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amin Terima kasih telah menonton!